Assalamualaikum Ziawey Lover, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Anda. Semoga Anda selalu sehat dan dilimpahkan reseki yang banyak. Kali ini akan mengenal lebih dekat dengan PT Pelabuhan Indonesia 1 atau PT Pelindo 1 Persero. Namun sebelum video ini dilanjutkan silahkan Anda subscribe dan klik loncengnya agar Anda mendapatkan update terbaru channel kami. PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero atau Pelindo 1 adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia. Pelindo 1 mengelola 16 cabang pelabuhan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Area kerja Pelindo 1 yang berada di kawasan barat Indonesia serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan perairan tersibuk di dunia, menjadikan Pelindo 1 memiliki peran strategis dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, perusahaan ini resmi digabung ke dalam Pelindo 2, 3, dan 4 sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia menjadi satu badan usaha milik negara pengelola pelabuhan di Indonesia yaitu PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Persero. PT Pelabuhan Indonesia 1, Persero, lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhanan. Pada tahun 1945 sampai tahun 1951, perusahaan berada di dalam wewenang Departemen Fansipfad, suatu badan peninggalan pemerintah Belanda, yang berfungsi untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Hafen Bedrijov. Pada 1952 sampai dengan 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan. Sejak 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh badan usaha milik negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk badan usaha milik negara yaitu perusahaan negara pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak 1960 sampai dengan 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis. Sejarah perusahaan sejak 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut. Tahun 1960 sampai tahun 1963, pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh perusahaan negara atau PN, Pelabuhan 1 sampai 8 berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960. Tahun 1964 sampai tahun 1969, aspek komersial dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority. Tahun 1969 sampai tahun 1983, pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan atau BPP, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan dan lembaga pemerintah Port Authority menjadi BPP. Tahun 1983 sampai tahun 1992, pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara pelabuhan umum yang diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh perusahaan umum atau perung pelabuhan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983. Perung Pelabuhan 1 merupakan salah satu dari empat perung pelabuhan di Indonesia yang mengelola pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983. 1992 hingga sekarang, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 19 Oktober tahun 1991 tentang pengalihan status perusahaan pelabuhan menjadi perusahaan perseroan atau persero, maka bentuk perusahaan umum pelabuhan diubah menjadi PT Persero Pelabuhan Indonesia 1, sesuai akta pendirian anggaran dasar yang dibuat notaris Robert Purba, SH tanggal 2 Januari tahun 1999 sebagaimana dimuat dalam berita negara TI tanggal 1 November tahun 1994. 87 Jauh tambahan berita negara Ritanggal 2 Januari tahun 1999. 01. Wilayah Kerja Usaha PT Pelabuhan Indonesia 1, Persero, meliputi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam atau Nat Sumatra Utara atau Sumut Riau dan Kepulauan Riau atau Kepri. Cabang pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia 1, Persero, adalah sebagai berikut. Terminal Peti Kemas Belawan, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Sibolga, Pelabuhan Gunung Sitoli, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Pelabuhan Malahayati, Pelabuhan Lokseumawe, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Perawang, Pelabuhan Tembilahan, Pelabuhan Seipakning, Pelabuhan Tanjung Balai Karimun, Pelabuhan Tanjung Pinang, Cabang Batam. Selain pengelolaan cabang pelabuhan, Pelindo 1 juga mengelola unit galangan kapal yang kini telah dilebur dengan anak usaha PT Prima Multi Peralatan serta lima anak perusahaan yaitu PT Prima Multi Terminal, PT Prima Terminal Peti Kemas, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Pengembangan Kawasan, dan PT Prima Husada Cipta Medan yang bergerak dalam usaha pelayanan kesehatan. Sejak tanggal 1 Oktober tahun 2021 PT Pelindo 1 resmi merger bersama dengan OT Pelindo 2 3 dan 4 menjadi satu entitas perusahaan PT Pelindo yang berkantor pusat di Jakarta. Kini PT Pelindo 1 berubah menjadi PT Pelindo Regional 1, demikian juga PT Pelindo 2 menjadi PT Pelindo Regional 2, PT Pelindo 3 menjadi PT Pelindo Regional 3 dan PT Pelindo 4 menjadi PT Pelindo Regional 4. Demikian video profil PT Pelabuhan Indonesia 1 atau PT Pelindo 1. Semoga bermanfaat, nantikan video kami selanjutnya. Wassalam guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.